selamat menikmati tahun 2019 kalau kemarin kita membahas kaitannya dengan indikator-indikator bagaimana cara menilai sekarang nilainya, berapa sih nilainya nah inilah kita akan kita nilai, tapi ini semuanya bersifat hanya nasional kita tidak bicara katanya dengan provinsi kekuatan kota sudah saya sekalian Bapak-Bapak Ibu ini akan kita lihat berapa sih nilainya selama ini apakah kita sudah membangun kerjaan itu berhasil apakah pembawaan kerjaan kita itu sudah luar biasa nah inilah nilainya sehingga dengan demikian kita tahu sebenarnya seberapa besar yang sudah kita lakukan pembawaan kerjaan selama ini inilah yang harus kita lihat, maka supaya ini bukan kita untuk anu ya kalau nilainya kurang bagus atau nilainya tahu bagus bukan karena ini untuk mengesilkan atau membesarkan tetapi ini ada sebagai pijakan kita kita untuk melangkah ke depan sehingga dengan demikian bahwa progres kita ke depan akan semakin maju semakin maju semakin maju sehingga kita akan menjadi negara maju seperti apa yang diperkirakan orang-orang yang bagi Amerika sah kita lanjutkan nilai indeks pembawaan kerjaan secara rasional tahun 2011-2011 berapa sih nilainya? pertama pada tahun 2011 kita itu masih rendah tidak ada yang mampu masih rendah ini tahun 2011 tetapi Alhamdulillah pada tahun 2019 8 tahun dunia itu nilainya sudah mencapai 61 artinya sudah ada peningkatan yang cukup bagus kurang lebih ada 11 lebih peningkatannya tetapi rata-rata satu tahun indeks kita itu nilainya hanya meningkat itu 1,39 tidak besar tapi Alhamdulillah meningkat berarti progres kita membangun negeri ini itu jelas pembangunan negeri progresnya jelas naik terus tetapi nanti kalau bapak-bapak ibu di provinsi dan keputusan kita lihat progresnya seperti nasional atau jangan-jangan teranggur tapi tidak pasti semua naik karena naiknya ini juga kontribusi dan keputusan gotar tetapi pada waktu tahun 2011 dengan nilai 4,992 ini ternyata ada yang berarti ini loh aduh udah 61 enggak ada yang nilainya 61 juga ada tetapi yang 31 juga ada artinya apa pembangunan ketenang-ketenang di negeri kita yang maju dengan yang kurang maju tahun 2011 itu hanya separohnya di 31 61 orang lebih dari separoh sehingga katanya dapat kue yang provinsi maju itu dapat penuh yang belum maju mohon maaf yang belum doya itu hanya separohnya pembangunan cara maka inilah sebagai bujakan ke depan untuk ke depan alhamdulillah yang maju sudah 70 nilainya belum biasa sudah 70 artinya sudah sangat bagus 70 tetapi yang provinsi atau daerah yang belum begitu maju baru 45 masih ada juga tapi sudah tidak separohnya lah artinya sudah ada peningkatan kalau separohnya kan 90 artinya sudah ada peningkatan yang memang peningkatannya lebih bagus untuk yang provinsi terendah meningkatannya 1,85 artinya lebih bagus lebih cepat sedikit artinya pemerintah memang mendorong provinsi atau daerah yang belum maju lebih cepat dibanding yang sudah maju ini ini budi sangat rasional ya ini selanjutnya kita tidak mau menelurkannya tingkat statusnya kita bicara statusnya bahwa rendah tahun 2011 itu daerah provinsi yang nilainya rendah di bawah 5 ada 12 provinsi ada 12 yang kebawah ada 21 provinsi karena total 23 provinsi pada waktu itu ya yang kita lihat tetapi tahun 2019 yang rendah tinggi yang satu ini harus harus kita segera kita angkat harus paling sehingga jangan sampai tahun 2020 mudah-mudahan sudah ada yang penerang bawah masih 26 tetapi yang adilannya lagi bahwa yang mana yang atas itu sudah 7 daerah artinya yang sudah lebih maju yang tadinya tahun 2011 tidak ada ini sudah 7 provinsi artinya 7 provinsi sudah sangat maju inilah yang harus kita banggakan inilah kondisi indeks pemenang artinya progres kita selama 8 tahun itu sangat jelas untuk kemajuan pembangun kepercayaan kita ini ukuran khusus perencanaan karena segala sesuatunya tanpa rencana yang bagus itu tidak akan menghasilkan yang bagus adang-adang direncanakan aja peruntutu hasil yang bagus apalagi yang direncanakan nah ini ternyata bapak-bapak ibu-ibu dulu sangat bagus artinya ada provinsi yang nilainya sangat bagus tetapi ada provinsi yang tidak ada rencana nah ini sangat memperhatikan kan provinsi yang tidak punya rencana kalau tidak rencana bagaimana untuk melakukan kegiatan pembangunan kepercayaan khusus khususnya kepercayaan ini tidak mungkin tetapi alhamdulillah pada tahun 2019 walaupun nilainya masih rendah ada artinya provinsi yang nilainya masih 3.4 nah ini kolom 4 ya nah ini ini berarti cara menyusunnya metode ruginya timnya bahwa saya yakin kurang bagus ini perlu upgrade bapak-bapak ibu-ibu nanti bisa diskusi dengan kami bagaimana untuk meningkatkan perencanaan lebih bagus ya dan yang besar sudah hampir maksimal karena nilai maksimalnya di perencanaan ini 10 ini hampir maksimal sehingga yuk bagus sekali perencanaan ada yang bagus inilah daerah yang maksimal untuk menyusun perencanaan mudah-mudahan daerah-daerah provinsi kabupaten kota bapak-bapak ibu bilahnya bapak ibu dinas-dinas bapak ibu dinas pertantangan dan perdagangan juga pencanaan sektoral yang sangat bagus kita harapkan selanjutnya adalah indikator penduduk dan tenaga kerja ini penduduk dan tenaga kerja penduduk dan tenaga kerja penduduk dan tenaga kerja penduduk dan tenaga kerja sendiri ini sebenarnya peningkatannya masih kecil dari 566 menjadi 629 setiap calonnya hanya 0,08 kecil mengangguran di sini tetapi yang tertinggi sudah bagus dari 675 sudah menjadi 8 ada peningkatan yang bagus tapi yang rendah naik dikit ini artinya apa? bahwa pembangunan di sini harus ditingkatkan kenapa di sini? di sini intinya pekerja muda anak-anak muda harus didorong tidak termasuk NET tadi not education non-employment non-training artinya mereka harus kita dorong untuk bekerja atau bekerja sehingga tidak kecil pekerja anak yang penganggulan sebagainya ini harus harus kita dorong sehingga membangun sehingga dengan demikian bahwa nilai ini kita harapan adalah mencapai nanti nanti karena takian kita adalah SDC tahun 2035 sehingga dengan demikian nanti tidak semuanya SDC 35 kekerjaan sehingga harus diintaskan untuk itu maka bahwa ini harus kita ingatkan terus selanjutnya adalah indikator kesempatan kerja kesempatan kerja itu adalah bagaimana keahlian bapak-bapak dan ibu untuk bisa mencetakkan kesempatan kerja baik di provinsi kebuatan kota baik kerjasama dengan dinas-dinas lain dinas pertambangan dinas perusian dinas perdagangan ini harus bisa mencetakkan kesempatan kerja yang sebanyak-banyak terutama untuk mencapai SDC tahun 2035 bahwa kesempatan kerja harus kerja layak maka untuk itu coba kita lihat bahwa kesempatan kerja coba bawa kulihat jadi ya tahun 2011 ini sudah ada yang bermaksimum 13,5 karena maksimumnya nilainya 15 tapi sudah ada yang benar 5 8 tapi secara rata-rata masih rendah hanya 5 6 8 6 artinya masih banyak yang benar tapi sayangnya tahun 2019 coba ini ada 14 hampir maksimum provinsi ataupun daerah untuk menciptakan kesempatan kerja di wilayahnya hampir maksimum tetapi ada yang daerah hanya seperti gaya bisa menciptakan kesempatan kerja nilainya kesempatan kerja hanya seperti gaya nah inilah bagaimana ya untuk itu maka inilah bagaimana Bapak Ibu harus memacu memacu wilayahnya bagaimana bisa menciptakan kesempatan kerja dengan mengawas sumber nilai alam yang ada ya mengingatkan SDM sehingga bisa menciptakan kesempatan yang banyak nah ini sehingga dengan berikan bahwa sehingga kita harapan nanti semuanya untuk mencapai pekerjaan nilainya tiap daerah harus mendekat tidak hanya menemukan inilah yang harus ditingkatkan terus bahwa tiap-tiap daerah biaya inennya harus 700 nah ini termasuk di dalamnya pekerja formal pekerja informal di pertanian lagi perempuan dan sebagainya inilah tapi ini 14,9 sudah hampir maksimum kalau maksimum 15 ini harus kekiganya maka harus selanjutnya adalah indikator perhatian 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 sama bahwa perhatian itu di dalamnya seperti di dalam indikator itu 3 dan 3 adalah berapa banyaknya kapasitas perhatian banyaknya yang dilatih berapa lomba perhatian terakimikasi tahun 2011 ini nilainya yang bagus sudah separohnya dari total 15 tetapi ada yang hanya 0,07 nyaris tidak mematih tidak pengembangan wilayah seperti itu bagaimana untuk meningkatkan keterampilannya angkatan kerjanya di wilayah tetapi tahun 2019 ini sudah hampir maksimum maksimum 15 ini sudah 13,2 ini adalah daerah yang sudah maksimum bagaimana untuk mengembangkan pelatiian pelatiian wilayahnya sehingga banyak orang angkatan kerja muda yang dilatih untuk menjadi terampil ini 2,9 hanya hampir 3 kalau dibanding dengan ini tidak ada sepertapun tidak ada sepertapun bagaimana bagaimana bapak-bapak ibu ibu yang di posisi sini bagaimana harus diingkatkan dalam mengolah latihan meratih menuju melatih angkat kerja supaya terampil supaya bisa bersaing bisa menciptakan kesempatan kerja sendiri di wilayahnya dan bisa bekerja di luar lagi dengan menghasilkan yang jauh bagus tapi kalau dengan demikian ya berat kita lanjutkan dengan kaitannya dengan produktivitas produktivitas nah ini kaitannya dengan terampilan keahlian seseorang kedisiplinan yaitu dan sebagainya sehingga orang bisa produktif produktif faktornya banyak untuk daerah-daerah yang nah ini hampir maksimum karena maksimumnya nilainya 10 ini ada daerah yang produktivitasnya hampir 9 tahun 2011 tetapi hanya berumat saya sangat enggak sekali kenapa mungkin kurang terampil mungkin kurang disipin dan sebagainya inilah yang dipacu daerah-daerah yang ini meningkat kurang 1 tahun 2019 tapi disini yang digun-durun ya mungkin karena pak potet tentu sehingga ada penurunan yang penurunan tertinggi sehingga faktornya ada beberapa sehingga bisa menurun potetnya tapi rata-rata sih ada peningkatan kecil rata-rata ya nah ini hubungan industri hubungan Israel bapak-bapak-ibu saya katakan tadi penggunaan ada 4 berapa perusahaan berapa peratur perusahaan yang diterbitkan AKB lembaga Bipartin dan persilisan rata-rata industri nah ini ini sangat lucu nilainya sudah tinggi 6 tapi yang tinggi cuma segini masih ada yang sekalian sekalian tahun 2019 nilainya sudah 6 ini maksimum 10 artinya banyak di wilayah tertentu pengusahaan yang belum memiliki BP PKP dan sebagainya dan demikian maka nilainya ini harus kita tinggalkan terus sehingga pembawa perusahaan ataupun di wilayah itu harus hubungan industri sangat bagus antara perusahaan pakker atau penuh usaha dan demikian ini kita harapkan nilainya mencapai 10 nantinya dan yang 0, ini tidak ada lagi artinya semuanya rata-rata berkati 10 kita harapkan ini harus menjadi niatan kita semuanya target kita sehingga pembangunan kerjaan nilainya kita akan menurunkan berlarus nah ini kata lingkungan kerja di lingkungan kerja ini yang berkaitan dengan lingkungan kerja kecelakaan kerja penerapan SMK simpatika masuk sampai dan wajib lapor terkerja ini menurun dari 563 menjadi 3 artinya bisa saja banyak perusahaan yang sudah tidak mau melaporkan bisa saja karena kecelakaannya semakin tinggi bisa saja orang tidak mau menerapa SMK inilah menjadi PR sehingga ke depan bahwa pembangunan kerjaan kita orang tidak boleh selamat orang tidak boleh sakit akibat kerja inilah maka ini harus kita tingkatkan terus apalagi pemaah yang di dunia yang 0,1,4 ini daerah mana sehingga dengan demikian yang daerah yang sepertinya harus kita pacu kita dorong supaya yang ini harus berdekati 10 sehingga dengan dunia kecelakaan berjalan tidak ada semua perusahaan lapor semua perusahaan rapor respekt terus sekarang kaitannya dengan pemupahan upah kunci dari kesehatan pekerjaan dengan upah yang cukup dia akan biayain biaya hidupnya biaya kuatanya dan sebagainya tapi upah yang cukup ini tidak mudah maka dengan upah ini caru pemupahan maka pemerintahan berapa UMP seberapa besar UMP itu nomor 1 seberapa besar UMP itu bisa mendorong ke parah-rata pekerja inilah dengan mendorong ke parah-rata pekerja maka perusahaan orang yang bekerja disitu akan maksimum tapi ada beberapa pepici yang sudah maksimum nilainya 10 persis 10 disini 10 disini 10 sudah maksimum tetapi ada yang harus paruh sehingga bagaimana berada makanya harus kita dorong bahwa indeks yang akan meningkat maka ini perlu bagaimana peningkatan peningkatan ini sehingga dengan sehingga semuanya yang akan meningkat disebut kalau bisa semuanya sebut oke lanjutnya adalah jaminan sosial ini jaminan sosial bapak-bapak ibu-ibu adalah bagaimana orang itu dilindungi baik jaminan hari tua jaminan kematian semuanya akan maka di BPJS ketenangan secara ini ada peningkatan kecil dari 5 menjadi 6 ada provinsi yang sudah dilainya maksimum sudah menerapkan semua juga BPJS tetapi ada beberapa provinsi yang coba dilainya tetapi disini tidak akan dilihat kita ambil setengah ada provinsi yang menerapkan nilai SMK menerapkan BPJS tetapi inilah nilai intek yang ada di wilayah kita maka ini harus kita dorong daerah daerah provinsi yang terendah ini harus kita dorong bagaimana untuk mendekati dilema sebut sehingga dilihatkan semua pekerja di wilayah kita akan semua terlindung kaitannya BPJS pembahaman kerjaan oke sekalian ini tadilah kita bisa rakyat pilih pembahaman kerjaan selama 8 tahun terakhir ini yang sudah kita akan dengan menghitung inek-inek pembahaman kerjaan mudah-mudahan inek-inek pembahaman kerjaan kita semakin meningkat semakin lebih bagus sehingga pekerjaan di wilayah negeri kita akan semakin bagus inilah gambaran indek pembahaman kerjaan tahun kemarin tahun 2019 contohnya dari nomor 1 Yogyakarta Kalimantan Jakarta Kalimantan Papua dan sebagaini ini kurma yang saya sebut yang dibawa enak enak tetapi dari 34 provinsi inilah gambaran indek pembahaman kerjaan kita selama tahun 2019 Bapak-Ibu sekalian inilah yang terbaik rencanaan yang baik Jogja penduduk dan kerjaan Jakarta kesempatan kerja Jakarta pelatihan Jogja Rungas Rio Hubungan Industrial Sumatera Barat Timuran Kerja Sulawesi Setenggara pengupangan Jawa Barat Jaminan Sosial Jika Jakarta Jakarta banyak yang terbaik inilah hal yang terbaik Bapak-Ibu sekalian inilah penghargaan kita juga ini hanya cibun bagaimana kita mengajahi pimpinan kita yang telah berupaya untuk membangun wilayahnya mereka setiap tahun indekongan kerjaan itu para pimpinan diberikan penghargaan penghargaan peninggungan dikerjaan tetapi sebenarnya tujuan kita bukan itu tujuan anda intinya bagaimana memulai kerjaan kita maju sehingga rakyat kita makmur pekerjaan kita siatrah semuanya ini intinya sebenarnya ini contoh Bapak Sultan berpimpinan penanggungan ini wah ini tidak kelihatan Pak Banjar Pak Anies tetapi tidak kelihatan semua ini beberapa Bapak-Bapak bener dan sebagainya tidak kelihatan dan ini terakhir ini Pak Jokowi pada waktu beliau masih bukenur juga melibat penanggungan bahwa indik pemerintahan nilainya adalah meningkat terus kita harapan akan semangat meningkat terus dengan demikian bahwa indik pemerintahan kelargaan itu akan selalu meningkat meningkatnya itu harus ada upaya dari kita harus ada nian dari kita harus ada komitmen kita untuk membangun ini dari khususnya pemerintahan mungkin dari saya sementara itu terima kasih mudah-mudahan bermampat topik kita pada hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh